Al-Fatihah Ini adalah tingkatan kecintaan di atas kecintaan yang biasa Kecintaan yang sangat tinggi Rasulullah SAW mengatakan Salat dijadikan sebagai sesuatu yang sangat aku cintai Ini menunjukkan keistimewaan syariat salat ini Kalau dia tidak istimewa, Rasulullah SAW tidak mungkin sangat mencintainya Sesuatu yang dicintai oleh orang yang istimewa itu istimewa Sesuatu yang dicintai oleh orang yang istimewa, maka dia istimewa juga Kalau misalnya ada orang miskin mencintai sesuatu Karena orang miskin tersebut biasa Maka yang dicintainya juga sesuatu yang biasa Semakin kaya, semakin kaya Ada orang yang kaya raya dan paling kaya ketika mencintai sesuatu Yang dicintainya biasanya sesuatu yang istimewa Begitu pula rakyat jelata ketika menginginkan sesuatu Mencintai sesuatu, maka sesuatu itu biasa Tapi kalau misalnya orang yang sudah sampai kepada tingkatan presiden, tingkatan raja Ketika mencintai sesuatu, maka yang dicintainya menjadi sesuatu yang istimewa Kalau yang mencintai ibadah sholat adalah makhluk yang paling mulia Yaitu Rasulullah SAW dan kecintaannya juga sangat tinggi Sampai pada derajat kurratu'ain Maka sholat, maka itu berarti bahawa sholat ini ibadah yang sangat istimewa Tidak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah SAW dari makhluk Allah SWT Dan Rasulullah SAW mencintai syariat sholat ini Dan kecintaannya pun sangat tinggi Maka ini menunjukkan betapa istimewanya sholat Sebagaimana Rasulullah SAW mencintai sholat Maka kita sebagai orang yang mengaku Sangat mencintai, beliau harusnya juga demikian Cintailah sholat Perhatikan sholat dengan sebaik-baiknya Perhatikan sholat-sholat kita Pelajari bagaimana sholat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW Dan praktekkan dalam kehidupan kita Selamat menikmati Terima kasih.